Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah kita bersama-sama untuk tidak pernah berhenti mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang maesah karena atas berkat dan rahmat beriolah pada hari ini kita selalu dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafia dan juga dalam keadaan berbahagia difasilitasi oleh Masjid Al-Mutakhir untuk bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 Perkenankan saya beserta seluruh staf KBRI Singapura menyampaikan penghargaan dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mbak Nisa dan semua jemaah anggota dari Maksud saya maaf Mbak Nani semua jemaah anggota dari Nisa yang telah mengambil inisiatif dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia saya setuju 100% apa yang dikatakan oleh Mbak Nani tepuk tangan hari kemerdekaan ini memang harus kita peringati dan kita rayakan serta kita maknai bersama-sama karena kebebasan dan kemerdekaan yang kita peroleh pada hari ini dan juga selama 71 tahun setelah kita merdeka itu adalah hasil jerih payah perjuangan dan juga pengorbanan para pendahulu kita para pahlawan kita dengan berbagai pengorbanan berdarah-darah mereka akhirnya bisa menghantarkan bangsa Indonesia untuk menikmati kemerdekaan dan juga mengajak bangsa kita untuk bersama-sama kembali lagi memaknai kemerdekaan tadi itu jadi apa yang dikatakan oleh Mbak Nani tadi bahwa kemerdekaan ini harus kita isi bersama-sama harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif pagi hari ini saya juga terlambat datang ke sini karena juga kebetulan ada jamaah di KBRI ada satu cerita yang menarik di era kemerdekaan ini yang memungkinkan semua warga negara Indonesia tidak terkecuali siapapun mereka dari mana asalnya untuk bisa menghasilkan sesuatu apabila kita bisa bekerja keras, berikhtiar, berdoa dan berbuat baik kepada sesama di lingkungan sekitar kita cerita yang saya ingin angkat adalah barangkali Mbak-Mbak ini mungkin belum pernah mendengar Menteri Tenaga Kerja kita beliau adalah putra salah satu pekerja Indonesia, TKI Indonesia di luar negeri berhutang jadi ini saya ingin menghasilkan bahwa tadi apa dikatakan dengan Mbak Nani apabila kita berikhtiar, bekerja keras, berdoa tidak mustahil keluarga kita keluarga Mbak-Mbak anak-anak kita yang juga sedang menempuh pendidikan dipantu oleh Mbak-Mbak dengan bekerja keras di Singapura akan bisa di kemudian hari menjadi orang yang sukses Amin menjadi Menteri Amin menjadi Duta Besar Amin bahkan tidak tertutup kemungkinan menjadi Presiden Amin Amin Pada bulan ini kita bersama-sama dengan rakyat Singapura Singapura merayakan kemerdekaan kita Singapura merayakan kemerdekaan 51 tahun dan salah satu ulang tahun hadiah ulang tahun barangkali yang diberikan kepada rakyat Singapura adalah medali emas yang diperoleh oleh sekulit warga negara Singapura untuk pertama kali terima kasih ini adalah suatu rakyat yang luar biasa yang bisa dicapai oleh Singapura atlet Indonesia sedang berjuang mohon doa restu Mbak-Mbak semuanya dan kebetulan memang belum mendapatkan emas tetapi sudah mendapatkan dua perang jadi dua perang suatu prestasi yang cukup membanggakan satu putri dan satu putra untuk olahraga akan berat ini menggambarkan bahwa apabila kita mempunyai kemauan apabila kita mempunyai keinginan apabila kita bekerja keras siapapun kita dimanapun kita melakukan pekerjaan kita apapun yang kita lakukan miscaya Tuhan yang Maha Esa akan mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama jadi untuk itu Mbak-Mbak, Saudara-saudaraku Pak Bapak-Bapak yang hadir di sini juga perkenankan saya atas selama seluruh staff KBRI dan juga pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Masjid Al-Rutakin yang telah memberikan fasilitasi kepada Mbak-Mbak ini saya lihat segar-segar, cerah-cerah dengan nuansa merah putih betul-betul membanggakan menyanyikan lagu-lagu perjuangan kemerdekaan Indonesia menyanyikan lagu-lagu yang betul-betul membangkitkan semangat kita bersama membangkitkan kita dalam kebersamaan berjuang dalam kebersamaan dan juga meningkatkan persahabatan kita antara rakyat Indonesia dan rakyat Singapura sudah tentu kita di kemudian hari akan menjadi bangsa-bangsa yang hebat bangsa-bangsa yang luar biasa peranan Mbak-Mbak ini peranan ibu-ibu ini tidak kecil peranannya luar biasa dan ini sangat diakui oleh karena itu mari kita terus tekadkan bulatkan tekad kita bulatkan komitmen kita dimanapun kita berada dengan siapapun kita bekerja kita harus lakukan yang terbaik yang terbaik satu sudah tentu bagi diri sendiri yang terbaik bagi keluarga kita yang terbaik bagi masyarakat sekitar kita dan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita oleh karena itu Mbak-Mak perjuangan belum selesai perjuangan harus kita teruskan jadi inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Nisa dipimpin oleh Mbak Nani dengan partisipasi aktif dari semua rekan-rekan Mbak-Mak ini merupakan suatu kontribusi yang positif yang sudah tentu bisa menyumbangkan hal-hal yang sangat positif bagi kita semua terakhir mungkin saya ingin sampaikan juga ada dua hal yang kebetulan sosialisasi yang juga kita lakukan di KPRD pada pagi hari ini untuk diketahui oleh semua Mbak-Mak terkait dengan status dan keberadaan Mbak-Mak di Singapura satu KPRD Singapura sedang meningkatkan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya kepada Mbak-Mak yang bekerja di Singapura ibu-ibu yang bekerja di Singapura dengan meningkatkan pelayanan dengan meningkatkan akses yang memungkinkan kita semua mendapatkan pelayanan yang optimal dari KPRD Singapura dan oleh Pemerintah Indonesia di Singapura kami mudah-mudahan sebagai salah satu hadiah ulang tahun kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia di Singapura bisa meluncurkan atau mencanakan Kartu Pekerja Indonesia di Singapura jadi fungsi dari kartu ini yang jelas kartunya gratis tidak ditunjuk biaya sedikit pun dengan memiliki Kartu Pekerja Indonesia Singapura atau KPIS Mbak-Mbak ibu-ibu berdaftar di KPRD Singapura Mbak-Mbak ibu-ibu memperoleh layanan informasi yang secara terus menerus mengenai berbagai hal kegiatan-kegiatan KBRI pelatihan-pelatihan yang dilakukan sehingga bisa secara aktif untuk menggunakan saya yakin semua pasti punya handphone ya semua sudah bisa menggunakan sosial media menggunakan itu untuk mendapatkan informasi yang terkini yang paling up to date mengenai program-program yang dilakukan oleh KBRI Singapura di dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Mbak-Mbak semuanya di sini termasuk juga dalam rangka menerima pengaduan-pengaduan yang diperoleh di Singapura saya yakin Mbak-Mbak semuanya sudah menunjukkan kerja keras yang luar biasa sudah menunjukkan citra tidak hanya citra diri sendiri yang baik kepada masyarakat sekitar kepada tempat kita bekerja kepada keluarga-keluarga di Singapura masyarakat di Singapura tetapi juga citra yang baik kepada keluarga kita di rumah yang menanti selalu perjuangan Mbak-Mbak dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka kualitas hidup kita bersama citra yang baik bagi bangsa dan negara saya yakin itu sudah dilakukan dan kami mohon untuk terus dilakukan tunjukkanlah tadi semangat kemerdekaan 71 Republik Indonesia dengan menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa pekerja keras bangsa kita adalah bangsa yang patut dihormati dan bangsa kita adalah bangsa yang kursus itu mengenai Kartu Pekerja Indonesia di Singapura saat ini pemerintah juga sedang memfinalisasi atau menyelesaikan aturan-aturan sehingga Mbak-Mbak juga nantinya bisa ter-cover di dalam program BBJS kesehatan jadi nanti kalau sudah ada informasi kami akan segera sampaikan kepada Mbak-Mbak jadi akses kepada kesehatan ya itu bisa akan kita peroleh karena dengan kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala Kartu Sehat Kartu Pintang memungkinkan semua warga negara Indonesia berada dimanapun juga untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan juga untuk memperoleh daerah pendidikan meskipun barangkali di awal-awal masih belum sempurna ini merupakan satu proses tapi saya percaya bahwa di kemudian hari sudah tentu akan terus disempurnakan kepada mereka memberikan pelayanan kesehatan dan juga memberikan pelayanan pendidikan jadi semua kita betul-betul bisa merayakan dan merasakan bahwa inilah buah dari kemerdekaan inilah buah dari kerja keras kita inilah buah dari kita selalu berdoa selalu berdoa ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa jadi dengan demikian kita betul-betul menjadi manusia yang sukses dan yang terakhir orang lain kali Bapak kita juga mengharapkan nantinya sudah tentu ketika kita bekerja kita melakukan pekerjaan ini dalam rangka meningkatkan harkat dan matabat kita dalam rangka meningkatkan harkat dan matabat keluarga kita dan kita akan selalu memberikan pelatihan-pelatihan sehingga kita selalu bisa meningkatkan jadi jangan hanya berjalan di tempat jadi harapan kami sudah tentu tidak hanya ketika kita bekerja keras kita pulang kita meningkatkan harkat matabat kita bahkan barangkali dengan kemampuan kita kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki dengan pelatihan-pelatihan yang kita selegarakan di Singapura ini dan insya Allah semoga nantinya dengan ikhtiar dengan kerjaan keras kita semuanya maka juga bisa memperoleh akses ke kredit usaha rakyat atau KWR jadi ini yang kita sedang diperjuangkan oleh Kementerian Penanggara Kerja dan juga BMP2DKI sehingga dengan keterampilan yang kita miliki dengan tabungan yang kita miliki dengan akses yang kita lakukan dengan pembangkan nasional kita sudah tentu nantinya ketika kita memulai suatu usaha baru atau pelatihan atau apapun yang akan kita lakukan dalam menangkah meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial kita kita juga bisa memperoleh atau mengakses kredit yang disediakan sangat murah oleh Pemerintah Republik Indonesia oleh karena itu saya kira apa saya ingin kembali lagi memulangi memelkikkan kemerdekaan seperti yang sampaikan oleh Mbak Nari tadi Merdeka 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 Merdeka